Intro Hey yo, selamat datang kembali di channel saya, masih dengan saya Dan Hari ini saya akan lanjut bahas, ayo kita berlatih 6.2 ya Matematika SMP kelas 8, tentang Pitagoras punya Oke langsung aja ini soal nomor 1 Tentukan jarak antara 2 titik dari pasangan titik berikut Jadi ada titik 10,20 dan titik 13,16 ya Dan soal A, B, C ya Saya mungkin akan kerjakan yang A, nanti kalian coba silahkan kerja yang B dan C ya Jadi pertama-tama kita tentukan dulu, kita berikan keterangan dulu ya Yang ini kita anggap sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2 Ya terbalik, tidak ada masalah Misalnya ini X2, Y2, ini X1, Y1, tidak masalah ya Ini hanya pemberian keterangan saja Nah jarak itu, jarak itu ditentukan dengan Pitagoras yang seperti ini Akar X2, kurang X1, dikuadatkan Lalu ditambah Y2, kurang Y1, dikuadatkan Makanya kalau kalian terbalik tidak masalah Untuk 10, jadi bisa 10 kurang 13 Ataupun 13 kurang 10 tidak masalah Karena begitu dikuadatkan, nilainya akan jadi positif Ya, jadi tidak masalah Jadi saya hitung ini soal yang A ya Oke, langsung pakai X2-nya 13, berarti di sini adalah 13 kurang 10 Kuadrat Ditambah Y2-nya adalah 16 Dikurang 20 Lalu kuadrat Oke, panjangin akarnya Jadi akan dapat 13 10, berarti 3 kuadrat Ditambah min 20 Oh, salah 16 min 20 berarti min 4 Min 4 dikuadatkan, berarti ditambah min 4 kuadrat Ya, nanti jadi positif juga Tidak ada masalah sih sebenarnya Berarti akar 9 ditambah 16 9 tambah 16 itu 25 Berarti akar 25 adalah 5 Kita ambil positif jarak ya Berarti untuk soal A itu jawabannya adalah 5 Ya, kalian tinggal lanjutkan untuk yang B Yang C juga sama Yang B saya kerja susun kayak gini aja Ini 15 Ini 37 Ya Lalu yang bawahnya saya susun ke sini 42 73 Udah, saya tinggal kurangkan Di sini saya dapat Karena ini kecil ya Kecil Kecil juga Kecil kurang besar Kecil kurang besar Pasti negatif ya Jadi saya balik aja biar positif Berarti ini 3 kurang 7 13 berarti dapat 6 Ini dapat 6 berarti 36 Biar positif Lalu di sini 42 kurang 15 Ini dapat 7 Ini 3 berarti 27 Nah, habis itu Tinggal cari jaraknya Jadi kalian tinggal cari jaraknya Jaraknya itu adalah Tinggal akar dari 27 kuadrat Ditambah 36 kuadrat Nah, seperti ini Kalau misalnya agak susah Angkanya besar Kalian bisa kecilkan dulu Misalnya kalau saya pakai Kecilkan nih Saya tahu 27 itu Dan 36 itu Bisa kita bagi dengan 9 Kalau saya bagi dengan 9 Berarti ini 3 Ini 4 Pitagoras 34 pasti 5 Ya, pasti 5 Yang gini 27 Kita bagi 9 Berarti dapat 3 36 Kita bagi 9 Dapat 4 Nah, Pitagoras 3 dan 4 Itu kan hasilnya 5 Pitagorasnya 5 Tadi kita bagi 9 Pasti kita tinggal kembalikan kali 9 Berarti nanti jawabannya adalah Ini langsung hasilnya adalah 9 dikali 5 Berarti jawabannya adalah 45 Seperti ini Ya, bisa kalian buktikan dengan Kuadratin 27 berapa 36 kuadratin berapa Dan seterusnya Oke, yang C Bisa kalian coba sendiri Pasti bisa tentunya Nomor 2 Diketahui Segitiga ABC Dengan titik-titik A nya min 1,5 B nya min 1,1 Dan C nya 2,1 Apakah segitiga ABC Merupakan segitiga Siku-siku Jelaskan Ya, mungkin Akan tampak Jika kita gambar ya Bisa pakai cara gambar Nah, disini Saya tidak pakai cara gambar Saya langsung menentukan Berapa panjang AB Berapa panjang AC Dan berapa panjang BC Siku-siku berarti Ada 3 sisi Kita cari Ketiga-tiga sisinya Saya akan cari AB dulu Ya AB dulu AB itu kan berarti A dan B Ya, pakai cara yang tadi Nomor 1 Cari jaraknya Min 1, min 1 Berarti Min 2 Min 2 dikuadratin 0, ini 0 Ini 0 Min 1 kurang min 1, 0 Berarti 0 kuadrat Ditambah 1 kurang 5 Min 4 Berarti 4 ya 4 kuadrat Berarti 4 kuadrat Ya Berarti jangan lupa di akar Oke Berarti ini adalah Akar 0 tambah 16 Ya, sama aja ya Sama dengan akar 16 Ya, sama dengan 4 Kembali lagi Kita dapat Jaraknya adalah 4 Lanjut ke BC misalnya BC Ya, dengan cara yang sama Berarti kita lihat yang B sama C B sama C 2 Min 1 Berarti 3 2 kurang Min 1 2 kurang Min 1 Berarti 2 tambah 1, 3 Berarti 3 kuadrat Ditambah 1 kurang 1, 0 Berarti 0 kuadrat Berarti ini Kalau langsung aja Berarti dapat 3 kuadrat Berarti sama dengan 3 9 ya Berarti 3 Nah, terakhir AB, BC Berarti ada 1 lagi Yang harus kita cari Yaitu AC Sisi AC Caranya sama Pakai jarak yang Tadi di soal Nomor 1 AC Min 1 dengan 2 Berarti 2 Kurang Min 1 Berarti 3 3 kuadrat Ditambah 1 Kurang 5 Min 4 Min 4 Kuadrat Berarti Min 4 Kuadrat Min 4 Kuadrat Oke Eh, jelek benar Tulisannya Hapus dulu Min 4 Kuadrat Min 4 Kuadrat Oke Tinggal dihitung Ini jadi 9 Ditambah 16 Berarti Kita udah tahu Akar 25 Berarti Jawabannya adalah 5 Oke Sekarang Dapat panjang AB Panjang BC Dan panjang AC Paling panjang Adalah 5 Yang Dua sisi temannya Adalah 4 Dan 3 Berarti ada ukuran Sisinya 3 4 Dan 5 Kita tahu 3, 4, 5 Itu adalah Triple Pitagoras Bilangan yang membentuk Teorema Yang memenuhi Teorema Jadi kesimpulannya Segitiga ABC Itu Segitiga Siku Siku Ya Segitiga ABC Itu sama dengan segitiga Siku Siku Nah itu Ketimpulannya Nomor 3 Tentukan luas daerah Yang dihasil dari Setiap gambar berikut Jadi ada 2 gambar A dan B Yang dihasil adalah Yang bagian ini Setengah lingkaran Nah ini ada Segitiga Oke kita jawab yang A dulu Berarti Kita harus tahu Berapa panjang ini Berapa panjang ini Saya misalkan dengan D Diameter ini Berapa panjang D ini Tinggal Pitagoras D Kuadrat Sama dengan Karena D itu bukan Sisi miring Sisi miring itu Ada yang di depan Siku-siku 20 Berarti 20 kuadrat Dikurang 16 kuadrat Ya 20 kuadrat itu 400 Dikurang 256 16 ya 16 x 16 Hasilnya adalah 144 Berarti D nya adalah Akar 144 Sama dengan 12 Nah habis itu Kita tinggal cari Luas lingkarannya Jadi luas Sama dengan Ini berbentuk Setengah Lingkaran Berarti Setengah Dikali Pi R kuadrat R itu jari-jari Dari sini 12 Kita dapat R sama dengan Setengahnya Berarti 6 Ya tinggal kita pasang Setengah Dikali Pi Pi nya saya biarkan Saya tidak mau hitung R nya 6 Pangkat 2 6 pangkat 2 Itu 36 36 x setengah 18 Berarti jawabannya 18 Pi Ya saya biarkan Pi nya aja Kalau misalnya Kalian mau hitung Pi nya Kalian masukkan 3,14 Lalu dihitung 18 x 3,14 Silahkan Jangan lupa Satuannya Sentimeter Pangkat 2 Satuan luas Oke Lanjut ke Soal B Disini Disuruh hitung Luas yang dihasil Ada 2 Segitiga ini Dan segitiga ini Dua-duanya Terbentuk Dua-duanya Berbentuk Segitiga Siku-siku Jadi saya anggap Ini luas 1 Ini luas 2 Luas segitiga Adalah setengah Kali alas Kali tinggi Berarti saya harus Cari ini Misalkan ini X Misalkan ini Ada X Oke saya cari X nya dulu Pitagoras X kuadrat Sama dengan Sisi miring 20 Berarti 20 kuadrat Dikurang 12 kuadrat Ini sih Kebalikan dari Yang tadi Kebalikan dari Tadi Berarti langsung Kita dapat Dengan cepat Berarti Sama dengan 256 Berarti X itu Sama dengan Akar 256 Berarti 16 Ya kebalikan Dari sini Oke Berhitung Kita sudah Dapat X nya Kita bisa Hitung Luas 1 Luas 1 Sama dengan Setengah Kali alas Alas itu Berarti Sisi Siku-sikunya Berarti Yang dipakai Adalah 12 dan X Bukan Yang 20 Dikali Alas 12 Dikali Tingginya Yang tadi X adalah 16 Ini terbalik Tidak masalah 16 12 Tidak masalah 6 kali 16 96 Dapat Luas 1 Lanjut Kita ke Luas 2 Luas 2 Adalah Yang Sama Segitiga juga Setengah Kali alas Kali tinggi Alasnya Yang ini 15 Tingginya Yang 20 Sedangkan Yang ini Miring ini Tidak kita pakai Karena tidak Diperlukan Dalam menghitung Luas Oke Berarti 20 Dan 15 Berarti Disini 20 Disini 15 Nah ini Terbalik Tidak masalah Berarti 20 Kali setengah 10 150 Jadi Luas Arsir Sama Dia Tambahkan 96 Ditambah 150 Jadi 246 Sentimeter Pangkat 2 Jangan lupa Ini semuanya Ada CM Pangkat 2 Ini juga CM Pangkat 2 Nomor 4 Guru meminta kalian Untuk menentukan Jarak Antara 2 Ditik 4,2 Dan 7,6 Kamu menggunakan 4,2 Sebagai X1 Y1 Sedangkan Temanmu Menggunakan 7,6 Sebagai X1 Y1 Apakah Kamu dan temanmu Memperoleh Hasil yang sama Ya Jawabannya Iya Hasil yang sama Ini sudah Dijelaskan Di soal-soal sebelumnya Pernah Saya bahas Singgung Tapi disini Kita ulang lagi X1 Y1 4,2 Saya pakai Yang saya tulis Ini Saya tulis Di atas 4,2 Bawahnya Berarti 7,6 Bedakan Dengan yang disini 7,6 Lalu 4,2 Oke Ini kita kurangkan Ini juga kita kurangkan 2 kurang 6 Min 4 4 kurang 7 Min 3 6 kurang 2 Disini kita dapat 4 Yang ini kita dapat 3 Nah Jarak Jarak itu tinggal Kamu D sama dengan Akar Min 3 Kuadrat Ditambah Min 4 Kuadrat Nah Kalau ada Tandamin Penulisannya harus Dikasih kurung Ini jadi 9 Ditambah 16 Hasilnya Akar 25 Berarti Dapat 5 Ini juga Sama 3 Kuadrat Ditambah 4 Kuadrat Berarti 9 Tambah 16 Akar 25 Berarti Juga Sama 5 Jadi Hasil yang kalian Peroleh Baik X1 Y1 Berbeda Selama kita Kurangkan dengan benar Dan kuadratin dengan benar Hasilnya akan Sama Ya Nomor 5 Amat dan Udin Berdiri Saling Membelakangi Untuk main Tembak-tembakan Pistol Bambu Amat Berjalan 20 langkah Kedepan Kemudian 15 langkah Kedepan Pada saat Pada saat yang sama Udin Berjalan 16 langkah Kedepan Kemudian 12 langkah Kekanan Udin Berhenti Kemudian Menembak Amat Gambar Situasi Di atas Dengan Menggunakan Bidang Kartesius Berapa Jarak Mereka Saat Udin Menembak Amat Oke Ini Saya Coba Gambar Di Agam Kartesius Jadi Maksudnya Depan Depan Itu Apa Maksudnya Depan Anggap Ke atas Depan Itu Saya Anggap Ini Depan Berarti Anggap Ini Depan Ini Depan Ini Kanan Anggap Kanan Berarti Ini Kiri Ini Bawah Oke Kita Mulai Dari Ahmad Saya Ganti Yang Warna Biru Dia Mulai Jalan Gimana 20 Langkah Kedepan Lalu 15 Langkah Kanan Berarti Dia Maju 20 Maju 20 Ya Maju 20 Habis Itu 15 Ya Maju 20 Misalnya Dia 15 Berarti Katakan Dia Lanjut Ini Jalan Sampai Sini Misalnya Sini Ya Ini Ini 20 Ini 15 Ini 15 Contoh Saja Sketch Sanya Kasah Berarti Dia Posisi Ini Siapa Namanya Amat Ya Ini Amat Oke Ganti Lagi Misalnya Pakai Warna Merah Sekarang Udin Udin Berjalan 16 Langkah Kedepan Lalu 12 Langkah Kekanan Berarti Sama 12 16 Ya 16 12 Berarti Dia 16 Katakan 16 Disini Berarti Ini 16 Lalu Dia Jalan Sampai 12 Katakan Disini Ya Ini 12 Ini Sama Tep 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 Oke Sekarang Pertanyaannya Dari Sketch Berapa Jarak Jarak Itu Yang Ini Jarak Itu Ini 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 Yang Mau Kita Cari Sebenarnya Tinggal Bikin Pitagoras Aja Tinggal Kita Bikin Segitiga Siku Siku Kita Dapat Jarak Ini Ini Siku Siku Ya Berarti Sama Aja Kayak Tadi Menghitung Jarak Ini Ini Berarti Kalau Saya Mau Tulis Ini Berarti 15 20 Ini Contoh 15 20 Ini Ini Adalah 12 16 Ya Terbalik Juga Tidak Masalah Berarti Jarak Ini Itu Akar Akar Dari Saya Langsung Selisihkan Yang X Sama X Y Sama Y 15 12 Berarti 3 Berarti 3 Kuadrat Ditambah 20 16 Kan Berarti Min 4 Ya Oh Enggak 20 16 Berarti 4 Positif Berarti 4 Kuadrat Oke Berarti Kita Dapat Akar Dari 9 Tambah 16 Berarti Akar Dari 25 Yaitu 5 Jadi Jaraknya Adalah 5 Itu Saja